Oke, ceritanya gue lagi sekolah, anak teknik, lagi praktek, terus kena salder sampe melepu dan dapet notif cuy, eh dari Hilo dan gue cek, anjir. Jadi channel Youtube Hilo tuh nge-upload sebuah video baru yang ternyata berupa teaser, eh trailer, trailer perdana dari acara atau show resmi Hike and Low, yang berjudul Hike and Low Sengoku, yang artinya zaman Sengoku, yang pernah dikatakan jamuo di film Hike and Low The Wars. Bisa juga berarti era yang panas atau era emas. Nah ini merupakan panggung pertunjukan atau show yang segera tampil tanggal 29 Januari 2024 di Teater Milanoza di Jepang. Total mereka punya 900 seat, jarak panggung ke penonton itu sekitar 19 meter, dan gedebat. Dalam karya ini, para pemain berlari mengelilingi kursi penonton ke segala arah, nyiptain rasa kesatuan antara panggung sama kursi penonton, ya kayak nonton koboy di teman sapari lah. Oh iya, tagline dari show ini adalah Jadi ini tuh apa sih sebenernya? Oke, gue bakal jelasin. Sejauh ini, Hike and Low punya 4 serial drama dan 7 film, sampai pada tahun 2022 kemarin. Ada show dari Takarazuka Revu Cosmos Tropu, berjudul Hike and Low The Prequel. Dan berarti show ini adalah show yang kedua. Acara kali ini bukan drama cinta kobra sih, lebih tepatnya musical theater. Tapi isinya banyak hal-hal menarik yang udah pasti fansnya suka. Dan gue bakal bahas secara lengkap semuanya disini. Nggak sih, nanti ada bagian part-partnya. Selain di film dan series, Hike and Low udah dikembangkan di media tanpa genre seperti pertunjukan langsung, manga, dan game. Contohnya, ya Bucin Cobra, The Prequel, yang gue nggak nonton dan nggak tertarik sama sekali. Karena cuma musical theater dan kisah cintanya Cobra kalau nggak salah. Manga, yaitu House and Diary, dan Wars 816. Serta Hike and Low The Game. Ya, itulah karya di luar film dan serisnya. Yang udah dikonfirmasi canon dengan cerita Hike and Low. Exile Hero yang bakal terus bertanggung jawab atas perancangan dan produksi drama panggung ini. Yang bakal jadi cerita original. Ini gue kutip dari situsnya natalie.mu. Produksinya bakal dilakukan oleh grup pencipta Team Genesis. Dan naskahnya bakal ditulis oleh Norihisa Hiranuma dan Kei Watanabe. Ya, akhirnya abah-abah ini kembali ke jalannya. Penjelasan Team Genesis ya kalian baca aja nih. Pause dulu videonya. Udah? Oke lanjut. Sebenernya ada juga cerita di show ini tentang Hike and Low era Showa. Jadi jelas ya, Hike and Low bukan tentang berandal gelut, mafia, kekerasan. Ya, itu bumbunya Hike and Low sih. Tapi Hike and Low ini lebih ke tentang cerita kesenjangan politik masyarakat yang terjadi di suatu negara atau daerah. Antara yang tinggi dengan yang rendah. Hike and Low. Sekarang era Showa ceritanya hampir sama dengan Hike and Low. Tentang SWORD. Jadi ini gue ceritain rangkuman yang gue ambil dari channelnya Hike and Low. Cerita. Ini adalah dunia Showa. Lima kuil pernah dibangun di daerah itu. Dan setiap negara menjadi makmur di sekitar mereka. Ada sebuah provinsi bernama Showa. Dulunya subur dengan tanaman hijau. Namun karena perang saudara, provinsi ini berubah menjadi gurun. Nokikuni adalah kota air yang tumbuh subur di Muara. Sonmukuni adalah negeri api tempat para pejuang yang lahir untuk bertarung dan berkumpul. Jadi storinya tentang masa ketika lima negara termasuk provinsi Wankong dan provinsi Saga saling memerintah. Jaman dulu ya. Para pemimpin masing-masing negara terus berjuang bersama dengan sekutu terpercayanya. Dengan harapan mencapai kesejahteraan bagi negaranya. Namun ada bayangan yang merayapai mereka. Mencoba mengambil alih semangat juang mereka. Ambisi untuk melepaskan kekuatan yang tersegel di kuil. Dan menguasai dunia. Berkembang menjadi pertempuran besar yang melibatkan tiga kerajaan. Suwa, Nogi, dan Sonmuk. Selain itu kayaknya bakal ada scene-scene kejutan dan menarik. Dimana ada Ryu versus Genji. Genji Kuki versus Ryu. Dari Kuryu yang sempat ditulis di situs bahwa Ryu pernah di kalahkan oleh Genji. Tapi gak ada scene-nya. Dan kali ini Genji dengan kostumnya serta Ryu dengan kostum serta pedangnya ditampilkan. Dan ini mungkin kesempatan bagi fans buat ngeliat secara langsung. Secara live. Ryu pedang-pedangan. Ryu pedang-pedangan sama Genji. Pedang beneran ya bukan Stephen. Untuk pemeran dan staff kalian bisa pause sekarang untuk baca. Udah? Lanjut. Eh udah kan ngapain lanjut?